Al-Fatihah Pada malam hari ini, tindalah malam yang kita tunggu-tunggu, malam yang kita akan dilepihkan, yaitunya pada malam hari ini adalah malam pertama kita melaksanakan syarat terawir berjamaah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di malam pertama ini, yaitunya malam yang kita nantikan, yaitunya malam Ramadan. Yang mana sudah setahun kita tinggalkan, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali pada Ramadan yang telah kita tinggalkan setahun yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah bagi kita di pusaraan jahat kabung tanah ini. Dan apa-apa juga yang kita laksanakan, endaknya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan merupakan pahala yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, tawil yang berbahagia, pada kesempatan pada malam hari ini, Kami atas nama penurus mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menatakan kaki, memainkan tangan untuk dapat bersama-sama kita berkumpul, melaksanakan ibadah di pusaraan kita ini. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah tersebut, kita diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami sampaikan juga, endaknya pada selama bulan Ramadan ini, endaknya kita bersama-sama untuk berkumpul, untuk melaksanakan ibadah di pusaraan kita ini. Dan sekali lagi, kami dari atas nama penurus, karena besok kita akan melaksanakan seluruh umat Islam di dunia, akan melaksanakan puasa Ramadan. Kami atas nama penurus mengucapkan ribuan terima kasih, minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang hadir pada malam hari ini. Yang mana tidak ada manusia yang tidak bersalah dengan adanya permintaan maaf ini, mudah-mudahan amat ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya dari itu, dari bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi, kami atas nama penurus, juga telah memuafkan kesalahan bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, lain sama-sama memuafkan kita. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang telah kita lihat, Dari selama, setelah selesai Ramadan tahun kemarin, ada pun pembangunan misalnya kita, kalau yang di bawah, ya tidak ada tempat. Tapi kalau yang di atas, setelah kita Ramadan kemarin, yang pertama pembangunan yang kita laksanakan yaitu adalah Pemasangan lantai di lantai dua, keramik. Alhamdulillah, itu sudah selesai sebelum kita melaksanakan acara Fatah Al-Quran pada tahun kemarin. Telah selesai bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah, juga setelah selesai pemasangan keramik, juga kita melaksanakan pembangunan pembuatan daripada pagar. Yang mana pagar tersebut di atas juga telah selesai, dan Alhamdulillah sudah dipasang. Jadi kurang 15 hari ya Allah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lalu sempat berjaya, boleh bisa lihat lantai, boleh naik lantai. Kalau lantai lantai, Alhamdulillah Allah bakal lagi. Nah, tinggal, biarak nanti dihabis pulang pembangunan, itu akan kita pergunakan lagi. Jadi, setelah pulang pembangunan nanti, di ajaran baru, hendaknya di musalah akhirat keputusan ini, sudah ada anak-anak kita, murid-murid TPA di musalah kita ini. Kami menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada anak-anak kita yang untuk memulai atau membaca Al-Quran atau wajib, kami mohon untuk bersama-sama kita didaftarkan di pemeriksaan musalah akhir-akhir keputusan ini. Dengan adanya TPA dan MDA tersebut, mudah-mudahan musalah kita itu dikunjungi oleh masyarakat lain. Hanya nama musalah akhirat di pusana-pusana kita yang berlaku dengan tahu. Jadi, kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon kita bersama-sama kepada anak cucu kita, mohon dimasukkan nanti menghadir diri musalah akhirat. Kita carikan nanti guru untuk menghadir diri. Kita bersama-sama nanti setelah lemaran, nanti kita atas bawah penulis juga kita akan duduk bersama. Kita cari guru untuk akan menghadir. Supaya mudah-mudahan dengan adanya kita tidak ada penajian atau musalah kita itu, kita lihat di luar-luar lain juga akan seperti itu. Jadi, mudah-mudahan yang itu bersama-sama atas rumah penulis dan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sangat berharga untuk bagi kami. Dan kami sampaikan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana pada yang kita lihat sekarang ini. Kalau untuk pembangunan di musalah kita unggul, kalau untuk di paganda musalah kita tidak mungkin untuk di paganda main. Jadi, rencana penulis, rencana penulis setiap kemarahan mudah-mudahan kita akan mendapatkan nanti wakam keempat sebegah dari bapak-bapak dan ibu-ibu atau keluarga kita yang berapa-ibu yang tahu. Kita akan melakukan nanti pembangunan untuk menghadiri kutbah yang di atas. Jadi, kutbah tersebut, kalau kita lihat di tempatan sedaya ke wakari, mungkin ia rasanya tinggal selawah dari selawah yang lain. Kalau wakari, selawah yang lain, itu mungkin boleh kejadian selawahnya baru dan selawahnya. Baik untuk ditampi di Kapong Budi, Kampung Budi, Kampung Budi, Kampung Budi, Kampung Budi, itu selawah baru. Jadi, kalau wakari lihat di Surawak, di Bukum, di Atik, kalau wakari lihat dari luar, itu tidak rancang. Jadi, itu nanti kita bersama, kita pikirkan bagaimana kita itu tidak dicur, atau mungkin kita tampak di atas bagaimana bentuk jenetik, itu akan kita rencanakan dihabiskan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita mendapatkan nanti wakau riba serta dari Bapak-Bapak dan Ibu Bukum. Dan kami sampaikan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu Bukum, untuk malam kerabatan pada tahun sekarang ini, untuk yang akan menghasilkan ceramah, itu sudah ada. Sudah ada Ustaz atau Ustazah nanti yang akan menghasilkan ceramah-ceramah setiap malam di Ibu Salamita. Itu sudah ada di, ada di dinding di sebelah kiri. Boleh Bapak-Bapak dan Ibu Bukum yang ada nanti. Jadi, siapa penceramahnya, itu sudah ada. Dan juga sudah ada tombol teleponnya sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Orang Saudara Adria yang telah menyusun atau bentuk perbuatan mencari siapa yang akan menghasil ceramah di musara itu. Alhamdulillah, satu bulan yang lewat itu sudah selesai. Dan langsung di pasal di Musara Awam. Dan kami juga sampaikan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, untuk mengisi ceramah tersebut, Alhamdulillah, seperti biasa, kita juga memberi honor Ustaz. Jadi, Alhamdulillah, honor Ustaz tersebut, Alhamdulillah, kami sudah juga melayangkan di WA, grup IPPKT, Alhamdulillah, langkah kumpul untuk honor Ustaz. Langkah pelu untuk honor Ustaz. Jadi, Alhamdulillah, dengan menyampaikan walaupun lewat mensos, dengan niat yang baik kita laksanakan, Alhamdulillah, keluarga kita, Kapol Tanah, mendukung apa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di musara kita. Jadi, kami sampaikan juga nanti kepada Pemuda dan Pemudi, untuk, adakanlah acara nanti di bulan Ramadan, kegiatan daripada Pemuda dan Pemudi. Jangan sampai ke sebuah kegiatan daripada Pemuda dan Pemudi di musara. Kalau kita mencari, ya, kalau kita damang, di musara lain, alhamdulillah, apa kegiatan-kegiatan Pemuda yang akan dilaksanakan. Jadi, kami mohon, atas nama Pemudus, ini kami mohon kepada Pemuda, terlaluan bentuk, apa jenis kegiatannya, kami dari yang tentu, mencari, mendukung, apa kegiatan yang akan Pemuda lakukan. Yang penting adalah, niat kita baik dan positif, yang bisa diterima oleh, bapak-bapak dan ibu-ibu kita, warga masyarakat Pemudangan, Pakasinan, 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 Pakasinan. Jadi, kami sampaikan kepada Pemuda, tolonglah nanti susun. Karena, sudah lama, Pemuda kita ini, boleh dikecehan baru, duduk, terlalu. Jadi, kami mohon, tolong bangunkan, tolong bina kembali, untuk kita bersama, kegiatan di, pembayaran ini. Dan selanjutnya, kami sampaikan juga, Alhamdulillah, kami tadi, telah menerima, wakaf, atau infak, sebanyak 250 ribu, dari, oleh dawat, dan malin. Iya, ada. Alhamdulillah, untuk yang lalak kami terima, untuk onor ustad, dan telah mencetakkan bagi kami, yang lalak kami terima, itu, sebanyak baru, sampai balik malam. Tetapi, itu adalah, ada yang mendaftar. Jadi, nalak kami terima, baru sampai balik malam. Nah, dari maksudnya, kemarin kami juga, sudah menerima, lahjulah laporan-laporan. Dari, lahjulah laporan-laporan. Tetapi, nalak kami terima, itu baru sampai balik malam. Alhamdulillah, dengan biaya ustad tersebut, sebanyak 120 ribu termalam. Hah? Baya ustad, 172 termalam. Kini, Alhamdulillah, lawak tadi mula, sama lam belia, sama lam lain, dari, amal itu, yaitu, jumlah jauh ini, sebanyak 120 ribu rupiah. Alhamdulillah, lalak kami terima, dan kalau ada, bapak-bapak, mungkin yang akan, bapak-bapak sedekah, untuk kesalahan itu, tadi, atas nama pengurus, mengucapkan, menambang tangan, supaya, apa-apa yang akan, ingatkan, yang akan kita laksanakan, nantinya, dapat berjalan dengan lancar. Dan mungkin, ada, ada, jawab dari, jenis kita, Alhamdulillah, ada jawab dari, jenis kita. Tidak dulu. Dari sini. Alhamdulillah, lalakkuat teribu pulau, dari, ini, sebanyak, 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah. Dari ini, sebanyak, 1100 ribu rupiah. Alhamdulillah, yang akan kita laksanakan. Ketua, yang akan kita laksanakan, yang akan kita laksanakan. dan. Lenggan, yang akan kita laksanakan. Ya, yang akan kita laksanakan, yang akan kita laksanakan? Jika kita laksanakan. Tidak maksud awak kini kau walaupun tak jawab itu yang penting tak modi itu kaya anunya lewat buit Tidak, dia cek kau masih rancak kau Cek kagak aku boleh Kalau itu kita cari waktu nak rancak untuk anunya Tahan dulu Tahan dulu Untuk berbicara kini kita cari waktu nak rancak Kalau kau kau nomor satu buat Supaya awak sembang dengan diri lakang itu maksud awak Tidak, dia cek kerajaan Kalau nak teman baru di mana, kau baru bak Tidak Kalau nak Kalau nak Banyak orang yang menyesal Tidak banyak yang menyesal Tidak Dan acara awak tambah tinggi kecil awak kan jadi kau kan rendah Tidak, dia ketinggian surauko Ya Surauko tak boleh ketinggian, aku tak do Kalau kau balik surauko, ke dia juga Tak doa yang mempunyai Ku tak batu aku, ku tak batu lagi aku Oh, sawal. Sawal. Sawal, sawal. Macam dibicarakan dulu itu dirapian dulu. Kalau kini full kita jawab, namuah, masuah buka itu. Kalau buka, 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 buka. Ya, rancangan kawak. Ya, rancangan kawak. Kalau tu cara ya tu, gitu kok ya, kalau.. Kalau orang yang kini, selama-selama bertanda sekali. Bagai pula saja, lima tahun ke orang ada hitam dan buruk sekali. Dah banyak orang yang menyakitkan. Awak nak malam ini. Awak nak mengajar itu. Kalau awak... Awak kan mencari apa saja? Kalau awak mencari, carilah dari luar. Kan orang-orang tahu kan ada komen ke awak itu. Jadi... Awak pun pengalaman awak mencari. Saya nak mencari, awak buat masalah barang-mahang ini. Barang-mahang disebut, kalau saya tak capai nanti. Hanyalah nanti kita rapikan. Nanti..... Nanti... seorang yang sudah terlalu hati dari Bapak-Ibu. Nanti kita rapikan. Saya nak jawab. Seperti apa lagi. Bisa diustod. Lajak di RAPIAN. Cari. Tapi saya tak boleh mencari. Kini kita berbicara tidak dapat waktunya. Ya, boleh. Tapi sampai melebar bantu saya. Kita cari waktunya untuk dapat. Kalau kini, kita semua berbicara. Nanti kita berbicara, tidak mungkin kita mengurus orang. Tidak mungkin. Sudah semua berbicara. Kita nampak kita untuk mencari seluruh solusi. Nanti awak yang mengundang. Mereka berbicara. Sekarang диahnya, kita berbicara untuk mencari. Pelajar ini mengurus orang. Kalau kita berbicara untuk mencari. Tidak mungkin mereka berbicara untuk sampai jumpa. Kalau kamu berbicara untuk mereka, tapi kalau orang lain tidak perlu diberkara membayaria nanti. Tapi kita dapat buat kerja lain, kita akan memberikan kerja lain yang lain berbicara. Oh, saya berbicara untuk mencari beli ataupun diberkara. Kita berbicara untuk mencari kebicaraan. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih banyak. Bersilai dan wakil empat silahkan yang telah diberikan untuk pembangunan usaha KITU. Sekali lagi, kami yang tersebut mengurus, Bukan ada mungkin ada kesempatan guna? Tidak ada guna. Kami sedari dengan memilai topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!